Ah, indahnya! Kamu berjalan dengan temanmu dan melihat ke langit. Matahari terlihat agak berbeda hari ini, seolah ada semacam cincin di sekelilingnya mirip pelangi. Lihat itu! Temanmu pun langsung mengeluarkan ponselnya. Kamu nggak boleh menatap langsung ke... semuanya stop! Ucapnya, ini halo matahari! Cepat, cari tempat berlindung. Kita butuh payung terbesar di dunia untuk berlindung. Halo matahari adalah tanda alam bahwa badai salju atau hujan akan segera tiba. Fenomena ini disebabkan oleh awan yang terbuat dari jutaan kristal es kecil. Sinar matahari menembus kristal-kristal itu, sehingga cahayanya terbelah dan terbiaskan seperti saat ada pelangi. Ingat, jangan menatap halo matahari secara langsung ya! Meski solid, karena fenomena ini termasuk langka dan bentuknya benar-benar indah, sinar ultravioletnya bisa membakar jaringan retinamu yang terbuka dan menyebabkan kerusakan serius. Jadi menurutku nggak sepadan. Ambil dulu kacamata hitam kalau kamu ingin melihatnya. Fenomena ini berlangsung sekitar 40 menit. Awan ini adalah awan yang terkadang bisa menyebabkan cincin mengerikan di sekitar bulan pada malam hari. Pada Juni 2020, orang-orang melihat awan Anvil, sebuah pembentukan badai langka di langit. Untuk saat arus udara yang kuat membawa uap air ke atas, udara mengembang dan menyebar selaya menyentuh bagian bawah stratosfer. Arus itu mendorong awan tebal menjadi bentuk Anvil keren ini dan terkadang bentuknya mirip jamur. Awan Anvil menghasilkan petir-petir paling berbahaya dari segala badai. Sambaran petir ini terlihat muncul secara ajaib dari langit biru dengan badai yang panjangnya sampai berkilo-kilometer. Jenis sambaran ini berasal dari bagian atas Anvil dan bisa 10 kali lebih kuat daripada sambaran petir biasa. Orang-orang sangat ketakutan setelah melihat awan raksasa hingga mereka mengira sesuatu yang mengerikan pasti telah terjadi. Penduduk setempat menyimpan foto ombak besar di media sosial sebelum pihak berwenang bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi. Pihak berwenang berhasil menenangkan ketakutan semua orang dengan mengumumkan bahwa itu cuma fenomena alam yang indah. Sebelum menghilang, awan-awan ini biasanya tetap berada di satu area terlepas dari seberapa kuat anginnya. Jika kamu melihat kelepas pantai barat Perancis, kamu akan melihat Pulau Re. Berkat perairan birunya yang indah, pantai berpasir yang bersih dan mercusuar yang memukau, tempat ini menjadi tempat liburan yang sangat populer. Tapi bagian terkeren Pulau Re mungkin adalah sesuatu yang kamu lihat di tepi pantai ombak persegi. Pola ombak yang aneh ini mirip papan catu raksasa di atas lautan. Banyak pengunjung pulau yang terpesona oleh ombak ini pergi ke tempat-tempat tinggi seperti mercusuar di sana untuk memotret fenomena alam ini. Mereka mengatakan saat melihat pola persegi ini di dalam air, seolah ada kisi logam di bawahnya. Dan meski pola ombak ini sangat menarik, orang-orang yang memilih untuk menikmatinya dari kejauhan mengambil keputusan yang tepat. Mereka tahu harus menjauh dari air. Untuk memahami bagaimana ombak persegi ini muncul, kita perlu mengetahui bagaimana ombak bisa terjadi. Umumnya, ombak bisa merambat berkilo-kilometer di atas permukaan air tergantung angin dan cuaca setempat. Pada hari-hari, dengan cuaca yang agak tenang, badai yang terjadi di tempat lain bisa mengirimkan ombak raksasa yang memengaruhi perairan tenang di sekitarnya. Saat ombak merambat ke pantai di tempat yang jauh, ini disebut gelombang besar. Gelombang ini berbeda dengan ombak yang terjadi karena angin lokal. Saat dua gelombang besar berbeda datang dari arah yang berlawanan bertemu, gelombang laut persegi pun terbentuk. Inilah yang menghasilkan ombak persegi yang kamu lihat di dekat Pulau Re. Meski ombak ini adalah salah satu penyebab orang berduyun-duyun pergi ke pulau ini, perairan yang menenangkan masih bisa kamu lihat hampir sepanjang waktu. Gelombang laut persegi hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu dalam setahun, dalam cuaca tertentu. Selain itu, di sekitar Re, orang-orang sudah paham harus menghindari lautan saat ombak persegi muncul. Jadi kamu jarang mendengar ada orang yang terjebak di dalamnya, karena kebanyakan orang sudah tahu harus melakukan apa. Karena banyak orang di pulau itu adalah turis, ada banyak rambu yang memperingatkan mereka untuk keluar dari air saat itu terjadi. Namun, tidak semua orang membaca peringatan ini. Ada beberapa kasus di mana orang terjebak di laut, tapi untungnya mereka berhasil keluar dengan selamat. Ombak persegi ini makin terkenal dari waktu ke waktu, mengingat tidak ada tempat lain di dunia yang menawarkan gelombang laut persegi seperti ini. Bahkan tidak ada yang pernah melihat ombak persegi di manapun kecuali Pulau Re. Namun, ada gelombang besar yang bisa ditemukan di seluruh lautan di dunia dan gelombang laut persegi bisa terjadi. Tapi jika sudut pertemuannya lebih dangkal, ombaknya mungkin terlihat seperti datang dari arah yang sama, meski sebenarnya tidak. Belum lagi, gelombang besar bisa perlahan kehilangan momentumnya saat merambat makin jauh. Jadi, puncaknya atau bagian atas gelombang tampak lebih bulat dan tidak terlalu tajam. Pola angin dan cuaca khas Pulau Re bisa secara harfiah disebut badai sempurna yang menciptakan gelombang laut persegi yang bisa dikenali dengan jelas oleh orang-orang. Tahun 2009, di Italia, seorang pria sedang sibuk di dapurnya. Kemudian dia melihat cahaya berkedip. Dia tahu harus apa? Dia memindahkan keluarganya ke tempat yang aman. Beberapa detik kemudian, gempa besar melanda seluruh wilayah itu. Keluarganya selamat berkat reaksi cepatnya, karena dia tahu cahaya yang berkedip ini sebenarnya pertanda akan datangnya gempa bumi. Orang-orang telah melihat cahaya misterius ini selama berabad-abad. Beberapa orang mengira itu adalah tanda yang datang dari luar angkasa. Para ilmuwan tidak pernah menganggapnya serius, tapi setelah adanya penemuan fotografi, bukti tentang cahaya aneh ini makin sering muncul. Tak lama, mereka menyadari hubungannya. Cahaya muncul dan tak lama, gempa bumi melanda. Setelah menggali lebih dalam, mereka menemukan catatan cahaya gempa ini dari ratusan tahun lalu. Ada api kebiruan yang keluar dari tanah tepat sebelum gempa bumi. Uh, serem! Kepiting Pulau Natal adalah bagian dari fenomena luar biasa setahun sekali. Periode migrasi mereka ditentukan oleh fase bulan dan curah hujan pertama antara Oktober dan Februari, meski tanggal pastinya tidak bisa diprediksi. Setelah kepiting-kepiting ini terpicu, mereka meninggalkan rumah mereka di antara hutan dan bermigrasi dalam gerombolan besar menuju laut. Dalam jumlah jutaan, lautan kepiting merah muncul saat mereka melakukan perjalanan melintasi pulau, menciptakan penghalang jalan menuju laut. Di sana mereka bertelur, lalu kembali pulang ke hutan sampai tahun depan. Ada jembatan di negara bagian Megalaya di India yang seluruhnya terbuat dari akar pohon hidup. Jembatan ini terbuat dari akar tebal kusut yang cukup kuat untuk menampung lebih dari 50 orang sekaligus. Suku Kasi dan Jane Tia menjadi ahlinya seni menemukan jembatan gila ini. Mereka membutuhkan jembatan ini untuk menyeberangi sungai di bawah dengan mudah. Beberapa jembatan akar ini berusia lebih dari 180 tahun. Untuk membuatnya, para anggota suku merawat akarnya hingga tumbuh cukup panjang dan sampai di tepi sebrang. Butuh waktu selama 10 hingga 15 tahun untuk menumbuhkan sebuah jembatan. Dalam prosesnya, akar menjadi terjalin erat satu sama lain. Itu sebabnya jembatan di sana menjadi begitu kuat dan begitu tumbuh sepenuhnya, sebuah jembatan bisa bertahan selama lebih dari 500 tahun. Meski beberapa akar membusuk, yang baru terus tumbuh. Jadi, konstruksi alam yang tidak biasa ini bertahan begitu lama. Pilar cahaya adalah berkas cahaya warna-warni yang melesat dari bumi menuju langit atau bersinar turun dari awan. Biasanya, pilar ini hanya terjadi pada suhu dingin karena terbentuk saat sinar matahari dipantulkan oleh kristal es yang mengambang di udara. Makin tinggi kristalnya di udara, makin tinggi pula pilar yang cerah dan berwarna-warni ini, pilar ini paling umum terjadi saat matahari terbit dan terbenam. Ada gua-gua tersembunyi di seluruh dunia yang dipenuhi cahaya. Cahaya ini berasal dari ratusan cacing berpendar yang tinggal dengan nyaman di dalam gua. Beberapa gua berusia lebih dari 30 juta tahun dan kebanyakan bisa ditemukan di Selandia Baru dan Australia. Cacing ini sebenarnya tidak bersinar, namun bayinya yang disebut larva, membentuk benang sutra yang terbuat dari lentir. Benang-benang ini membentuk jaring, jaring inilah yang bisa menerangi seisi gua. Fungsinya adalah menarik lalat dan serangga lezat lainnya untuk dikunyah oleh cacing berpendar. Pohon pelangi itu ada lho, ada di Filipina dan Indonesia. Keajaiban warna-warni ini disebut eukaliptus pelangi atau pohon karet pelangi. Warna pelanginya tercipta dari kontras warna kulit kayu lama dan baru. Saat lapisan permukaan kulit kayu yang tipis terkelupas, kulit kayu yang lebih baru terlihat dengan warna yang lebih cerah dan lebih menarik. Kulit kayu yang baru ini berwarna hijau, kemudian berubah menjadi ungu, merah, dan terakhir, coklat. Semua ini karena pohon mengandung zat yang disebut klorofil, ini membuat kulit kayu menjadi hijau. Seiring bertambahnya usia tiap potongan kulit kayu, klorofilnya hilang dan perlahan berubah warna.